Assalamualaikum Ustaz Salim, saya selalu senang dengan sejarah terutama setelah melihat video YouTube Ustaz di Tegal Rejo membahas perjuangan almarhum pangeran di Penegoro. Saya ada satu pertanyaan, Pak Ustaz Salim bisa ceritakan sedikit perihal apa yang terjadi di Indonesia sekitar abad 12 dan 13? Karena saya merasa yang umum diketahui kalayak pada periode tersebut adalah ada Majapahit di Jawa, di Sumatera ada Aceh, dan kerajaan Samudar Pasai. Tapi jarang dibahas perihal kerajaan Islam di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, bahkan Papua. Padahal kalau kita search, kita ada jejak kerajaan Kaimana di Papua Barat yang beri tahun 1300-an. Saya agak penasaran dengan cerita tersebut, cerita perihal abad tersebut, cenderung fokus ke Majapahit. Pada menurut saya juga penting ada hubungan Majapahit dengan kerajaan-kerajaan Muslim yang bukan cuma satu, tapi ada di polo-polo lain di Indonesia. Apakah ada rekomendasi buku perihal Indonesia abad 11 dan 13 ini? Baik. Ya memang orientasi sejarah kita yang kemudian lebih banyak membahas Indonesia Barat ini menjadikan kita kurang perhatian kepada Indonesia Timur yang kita menemukan bukti-bukti sejarah, fakta-fakta yang kuat bahwa bahkan Islam itu sudah sampai di Jazirah Maluku pada abad ke-11. Misalnya pendiri Kesultanan Terate, Baab Mashhur Malamu, itu sudah sampai dan mendirikan kerajaan di Maluku Utara ini, di Maluku Kiraha pada tahun 1041 Masehi. Dan dalam riwayat keluarga Kesultanan Terate, dikatakan bahwa dia berasal dari Bagdad, artinya dari Daulah Abasyah. Jadi hubungan antara Nusantara dengan Jazirah Pusat Islam itu sudah sangat tua dan ini menunjukkan bahwa kita menyebut Samudera Pasai misalnya sebagai kerajaan Islam tertua di Nusantara, mungkin ke depan perlu kita koreksi dengan adanya sejarah tentang Baab Mashhur Malamu, yang sudah mendirikan Kesultanan Terate di tahun 1041. Demikian pula di tahun 1190 di Tidore sudah bertahta Kolano Abdurrahim, seorang Raja Muslim yang juga kemudian mendirikan Kesultanan Terate tepat di pulau di seberang Kesultanan Terate. Dan juga disebutkan yang bersangkutan berasal dari Bagdad. Ini jelas merupakan sejarah keluarga yang tidak terputus sampai sekarang keluarga kerajaan Ternati maupun Tidore bisa mengurutkan Raja-Raja mereka urut ke atas tanpa putus dan semuanya adalah Muslim sejak abad ke-11 dan sejak abad ke-12 misalnya. Di Lombok, pada abad ke-13, ada seorang ulama yang disebut juga berasal dari Bagdad bernama Gaus Abdurrahman, yang Gaus Abdurrahman ini setelah menikahi putri-putri setempat, nanti akan menjadi nenek moyang dari keluarga Datu Pejanggi. Keluarga kerajaan-kerajaan awal di Lombok. Jadi dakwah Gaus Abdurrahman yang ada di abad ke-13 ini juga Islam sudah masuk ke Lombok. Demikian pula kedatangan Maulana Malik Ibrahim di Jawa pada tahun 1400. Ini beliau tidak dalam kondisi sendirian tetapi telah menemukan di beberapa titik termasuk di Gresik komunitas kaum muslimin yang cukup besar jumlahnya dan bahkan di Teraulan di Istana Majapahit. Sekarang kita ketahui dengan ditemukannya di Teraulan nisan-nisan Muslim dari abad ke-13 dan ke-14 yang menunjukkan hadirnya komunitas Islam di masa kejayaannya kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu. Demikian pula tadi sudah disebutkan kerajaan Kaimana di Papua. Kita juga bisa melihat bagaimana bertransformasinya kerajaan Kutai menjadi Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura yang kemudian adalah kerajaan Islam dan wilayah-wilayah yang lain di berbagai pelosok nusantara. Jadi kita mengetahui di abad-abad itu abad ke-12, abad ke-13 merupakan waktu yang sangat sibuk di Timur Tengah yaitu dengan penyerbuan pasukan salib dan juga dengan penyerbuan Mongol. Dua ancaman besar yang harus dihadapi oleh umat Islam di pusat, wilayah pusat Islam pada saat itu adalah pasukan salib dari Eropa dan pasukan Mongol dari Asia Tengah. Maka apa yang bisa membuat kaum Muslimin di Timur Tengah ini bertahan menghadapi gempuran kedua kekuatan tersebut telah dibahas di banyak artikel yaitu perdagangan empah-hempah. Yang namanya perang itu butuh biaya yang sangat besar. Yang namanya perang itu memerlukan sumber daya yang sangat besar. Maka yang mendukung sumber daya di Timur Tengah agar kita bertahan dari daulah Ayubiyah bahkan sebelumnya daulah Zankiyah pada masa Sultan Nuruddin Mahmud bin Imanuddin Zankiyah kemudian masa Salahuddin Al-Ayubi dan anak cucunya sampai kemudian nanti masa daulah Mamluk dengan Seyafuddin Mudhafar Kutus dan sahabat-sahabatnya bertahan dari serbuan pasukan salib maupun pasukan Mongol ini ditopang oleh perdagangan rempah-rempah dari Samudera Hindia. Dan perdagangan rempah-rempah Samudera Hindia ini kita tahu hulunya ada di Nusantara kita. Maka pada saat itu banyak sekali panglima-panglima laut yang ditugaskan untuk mengamankan jalur rempah-rempah itu sehingga kaum muslimin mendirikan pangkalan-pangkalan di Benggala, pangkalan-pangkalan di Maskat Oman, pangkalan di Gujarat, pangkalan di Samudera Pase. Sehingga menurut Mangeraja Onggang Parlindungan dalam Bukutuan Kurau, Samudera Pase itu didirikan oleh seorang panglima yang laksamana laut yang bertugas mengamankan lalu lintas rempah-rempah untuk mendukung, menjadi daya dukung kekuatan kaum muslimin di Timur Tengah. Sehingga berilah kerajaan Samudera Pase. Hal yang sama barangkali senada dengan tadi yang sudah kita sebut, yakni kerajaan yang ada di Ternati, di Tidore, di Lombok, dan lain sebagainya, semuanya masih dalam satu ritme yang sama untuk mengamankan jalur lempah-lempah Nusantara sampai ke pusat dunia Islam untuk bertahan melawan ancaman dari pasukan salib maupun pasukan momong. Wallahualam islam. Terima kasih telah menonton!